Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wabarakatuh apa kabar anak-anakku kelas 5 A B C dan D Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin di video kali ini kita lanjutkan pembelajaran SBDP tentang pola lantai ya dan tarik kreasi daerah nah disini akan pamat jelaskan tentang contoh nama dan gambar pola lantai pada tarik kreasi daerah sebelum kita awali dengan contoh kita sama-sama membaca basmal bismillahirrahmanirrahim nah yang pertama adalah gambar tarik saman yang berasal dari Aceh bentuk pola lantainya ini garis horizontal ya gambar pola lantainya seperti ini yang kedua adalah taris kapur sirih dari bengkulu ya dari pola lantainya garis lengkung kedepan gambar pola lantainya seperti ini ini adalah contoh nama dan gambar pola lantai pada tarik kreasi daerah yang ketiga adalah contoh nama dan gambar pola dari tarik pendet Bali ya pola lantai garis lengkung ke depan ya gambar pola lantainya seperti ini yang keempat selanjutnya ada dari tarik piring itu dari Sumatera untuk pola lantainya garis lurus segi empat nah gambaran pola lantainya seperti ini nah persimpulan pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tarik pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal berpasangan atau kelompok dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai yaitu garis lurus dan garis lengkung nah pola garis lurus memiliki kesan sederhana tapi kuat bisa dikembangkan menjadi pola horizontal diagonal zigzag segitiga segi empat segi lima dan lain-lain pola garis lengkung memiliki kesan lembut tetapi lemah bisa dikembangkan menjadi pola melingkar angka delapan garis lengkung ke depan garis lengkung ke belakang dan lain-lain baik anak-anakku untuk pembelajaran tentang pola lantai cukup sampai disini silahkan kalian pelajari kembali video yang kemarin dan hari ini semoga bisa bermanfaat selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati